Oleh-oleh itu tidak hanya di Jakarta atau daerah sekitar, jadi juga bisa misalnya ke Jepang, jadi gudeg kaleng. Di ekspor gitu ya, itu keren banget ya. Memang kalau misalnya cara pengemasan yang benar itu bisa membuat makanan jadi lebih awet lagi gitu ya. Rasanya yang terpenting tetap terjaga ya. Tetap terjaga. Ini perpaduan yang bagus, makanan tradisional dikemas dalam teknologi terkini atau teknologi masa kini. Yes, nah yang satu ini juga masih tentang makanan juga nih. Masih tentang makanan juga? Masih tentang makanan, jadi ini ada makanan namanya rengginang. Bukan aku ya, ini aku ranggani. Saya taunya ranggani. Ini rengginang, rengginang. Begitu loh, apa namanya beras dari ketan. Benar, tapi kalau yang satu ini beda, ini di Sumenep ya, jadi rengginang ini pakai ikan lorjuk. Dan salah satu desa yang menjadi pusat industri camilan ini yaitu desa Perenduan. Enak sekali, boleh nih sekali-kali dicoba namanya apa tadi rengginang khas Sumenep. Yes, boleh banget. Kira-kira mereka ada delivery? Kita lihat aja langsung videonya berikut ini. Di desa Perenduan, Sumenep terdapat pusat industri rengginang. Namanya rengginang ikan lorjuk. Salah satu industri rumahan rengginang ikan lorjuk yaitu milik Nur Hamdi. Rengginang terbuat dari beras ketan dengan campuran rempah-rempah. Proses pembuatan rengginang dikerjakan mulai jam 10 malam hingga 7 pagi. Yang paling memakan waktu adalah proses memasak beras ketan hingga 2 jam. Proses pembuatan rengginang di sini sama sekali tidak menggunakan teknologi modern. Semuanya masih dikerjakan secara tradisional oleh para pekerjanya. Selain memasak beras ketan, proses lain yang juga membutuhkan waktu lebih banyak yaitu saat mencemur. Proses mencemur bisa berlangsung hingga 3 hari. Kalau produk dari tiga putri, itu merupakan bahan campuran rempah yang alami. Kayak teri nasi, kayak ikan lorjuk, terus ikan kubis. Usaha rengginang ikan lorjuk milik Nur Hamdi berdiri sejak 1988. Kelemahannya, bisnis ini sangat tergantung cuaca. Jika di musim kemarau, pemilik usaha bisa memproduksi hingga 4 kuintal bahan mentah dalam sehari. Namun di musim hujan, jumlah produksi berkurang menjadi hanya 1,5 kuintal per hari. Selain pasar dalam negeri, rengginang ikan lorjuk ini sudah dijual hingga negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!